Selamat datang kembali di saluran kami. Kali ini kami akan membahas tentang Perang Jawa atau Perang Diponegoro. Perang Diponegoro atau Perang Jawa Pangeran Diponegoro adalah seorang pahlawan nasional Indonesia yang terkenal karena perjuangannya dalam Perang Diponegoro melawan Belanda pada abad ke-19. Pangeran Diponegoro lahir pada tanggal 11 November 1785 di Keraton Yogyakarta sebagai putra ke-4 dari Sultan Hamengkubwono III. Pangeran Diponegoro dianggap sebagai simbol perlawanan rakyat Indonesia terhadap penjajah Belanda. Banyak patung, tugu peringatan, jalan, dan tempat lainnya di Indonesia yang dinamakan menurut namanya sebagai tanda penghormatan dan mengenang jasanya dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Perang Diponegoro yang juga dikenal dengan sebutan Perang Jawa adalah Perang Besar dan berlangsung selama 5 tahun yaitu tahun 1825 sampai tahun 1830 di Pulau Jawa, Hindia Belanda sekarang Indonesia. Perang ini melibatkan pasukan Belanda di bawah pimpinan Jenderal Hendrik Merkus de Kock yang berusaha meredam perlawanan penduduk Jawa di bawah pimpinan Pangeran Diponegoro. Akibat perang ini, penduduk Jawa yang tewas mencapai 200 ribu jiwa, sementara korban tewas di pihak Belanda berjumlah 8 ribu tentara Belanda dan 7 ribu serdadu peribumi. Akhir perang menegaskan penguasaan Belanda atas Pulau Jawa. Berkebalikan dari perang yang dipimpin oleh Raden Ronggo sekitar 15 tahun sebelumnya, pasukan Jawa juga menempatkan masyarakat Tionghoa di Tanah Jawa sebagai target penyerangan. Namun, meskipun Pangeran Diponegoro secara tegas melarang pasukannya untuk bersekutu dengan masyarakat Tionghoa, sebagian pasukan Jawa yang berada di pesisir utara sekitar Rembang dan Lasem menerima bantuan dari penduduk Tionghoa setempat yang rata-rata beragama Islam. Perseteruan pihak keraton Jawa dengan Belanda dimulai semenjak kedatangan Marsikal Herman Willem Dandels di Batavia pada tanggal 5 Januari 1808. Meskipun ia hanya ditugaskan untuk mempersiapkan Jawa sebagai basis pertahanan Perancis melawan Inggris saat itu Belanda dikuasai oleh Perancis, tetapi Dandels juga mengubah etiket dan tata upacara yang menyebabkan terjadinya kebencian dari pihak keraton Jawa. Ia memaksa pihak keraton Yopiakarta untuk memberinya akses terhadap berbagai sumber daya alam dan manusia dengan mengerahkan kekuatan militernya, membangun jalur antara Anyer dan Panarukan, hingga akhirnya terjadi insiden perdagangan kayu jati di daerah mancanegara wilayah Jawa di timur Yopiakarta yang menyebabkan terjadinya pemberontakan Raden Ronggo. Setelah kegagalan pemberontakan Raden Ronggo tahun 1810, Dandels memaksa Sultan Hamengkubwana II membayar kerugian perang serta melakukan berbagai penghinaan lain yang menyebabkan terjadinya perseteruan antar keluarga keraton pada tahun 1811. Namun, pada tahun yang sama, pasukan Inggris mendarat di Jawa dan mengalahkan pasukan Belanda. Meskipun pada mulanya Inggris yang dipimpin Thomas Thamford Bingley Raffles memberikan dukungan kepada Sultan Hamengkubwana II, pasukan Inggris akhirnya menyerbu keraton Yopiakarta pada tanggal 19-20 Juni tahun 1812 yang menyebabkan Sultan Hamengkubwana II turun tahta secara tidak hormat dan digantikan putra sulungnya, yaitu Sultan Hamengkubwana III. Peristiwa ini dikenal dengan nama Geger Sepahi. Inggris memerintah hingga tahun 1815 dan mengembalikan Jawa kepada Belanda sesuai isi Konvensi London tahun 1814 di bawah Gubernur Jenderal Belanda van der Kappelen. Pada masa pemerintahan Inggris, Hamengkubwana III wafat dan digantikan putranya, adik Tiri Pangeran Diponegoro, yaitu Hamengkubwana IV yang berusia 10 tahun. Sementara Paku Alam I menjadi Adipati di Puro Kadipaten Pakualaman sekaligus Wali Raja, sedangkan Patih Danurejo III bertindak sebagai Wali Raja. Pada tanggal 6 Desember 1822, Hamengkubwana IV meninggal pada usia 19 tahun. Ratu Agen Permaisuri Hamengkubwana II dan Gusti Kangjeng Ratu Kencono Permaisuri Hamengkubwana IV memohon dengan sangat kepada pemerintah Belanda untuk mengukuhkan putra Hamengkubwana IV yang masih berusia 2 tahun untuk menjadi Hamengkubwana V serta tidak lagi menjadikan Paku Alam sebagai Wali. Pangeran Diponegoro selanjutnya diangkat menjadi Wali bagi keponakannya bersama dengan Mangkubwumi. Residen baru Yopiakarta pengganti Nahuis, John H. R. Anthony Hendrik Smisaert bertindak keterlaluan dengan terlibat dalam penunjukan Sultan pada bulan Juni 1823. Penunjukan itu untuk menggantikan Sultan Hamengkubwana III yang meninggal mendadak. Smisaert duduk di atas tahta, seraya menerima sembah dan bakti para Bupati Mancanagara dalam lima upacara garebek selama 31 bulan masa jabatannya sebagai residen. Di mata orang Jawa hal ini adalah penghinaan terhadap martabat mereka. Pangeran Diponegoro memang tetap menerima posisi sebagai Wali Sultan bersama Mangkubwumi, Ratu Agen dan Ratu Kencono Ibunda Sultan Balita. Namun posisi pangeran semakin tidak dianggap. Smisaert mengabaikan pendapat pangeran Diponegoro dalam persoalan ganti rugi sewa tanah yang dapat membawa kesultanan pada kebangkrutan. Menindaklanjuti pengamatan van der Graaf pada tahun 1821, yang melihat para petani lokal menderita akibat penyalahgunaan penyewaan tanah oleh warga Belanda, Inggris, Perancis, dan Jerman. Van der Kappelen mengeluarkan dekret pada tanggal 6 Mei 1823 bahwa semua tanah yang disewa orang Eropa dan Tiongwah wajib dikembalikan kepada pemiliknya per 31 Januari 1824. Namun, pemilik lahan diwajibkan memberikan kompensasi kepada penyewalahan Eropa. Keraton Yogyakarta terancam bangkrut karena tanah yang disewa adalah milik keraton sehingga pangeran Diponegoro terpaksa meminjam uang kepada Kapitan Tiongwah di Yogyakarta pada masa itu. Smisaert berhasil menipu kedua wali sultan untuk meluluskan kompensasi yang diminta oleh Nahwis atas perkebunan di Bedoyo sehingga membuat Diponegoro memutuskan hubungannya dengan keraton. Putusnya hubungan tersebut terutama disebabkan tindakan Ratu Agen Ibu Tiri Pangeran dan Patih Danurejo yang pro kepada Belanda. Pada 29 Oktober 1824, Pangeran Diponegoro mengadakan pertemuan di rumahnya yang berada di Tegalrejo untuk membahas mengenai kemungkinan pemberontakan pada pertengahan Agustus. Pangeran Diponegoro membulatkan tekat untuk melakukan perlawanan dengan membatalkan pajak kuasa agar para petani di Tegalrejo dapat membeli senjata dan makanan. Pada pertengahan bulan Mei 1825, Smisaert memutuskan untuk memperbaiki jalan-jalan kecil di sekitar Yogyakarta. Namun, pembangunan jalan yang awalnya dari Yogyakarta ke Magelang melewati muntilan di Belokan melewati pagar sebelah timur Tegalrejo. Pada salah satu sektor, patok-patok jalan yang dipasang orang-orang ke patihan melintasi makam leluhur Pangeran Diponegoro. Patih Danurejo tidak memberitahu keputusan Smisaert, sehingga Diponegoro baru mengetahui setelah patok-patok dipasang. Perseteruan terjadi antara para petani penggarap lahan dengan anak buah patih Danurejo, sehingga memuncak pada bulan Juli. Patok-patok yang telah dicabut kembali dipasang sehingga Pangeran Diponegoro menyuruh mengganti patok-patok dengan tombak sebagai pernyata. Pada hari Rabu, 20 Juli 1825, pihak istana mengutus dua bupati keraton senior yang memimpin pasukan Jawa Belanda untuk menangkap Pangeran Diponegoro dan Mangkubumi di Tegalrejo sebelum perang pecah. Meskipun kediaman Diponegoro jatuh dan dibakar, Pangeran dan sebagian besar pengikutnya berhasil lolos karena lebih mengenal medan di Tegalrejo. Pangeran Diponegoro beserta keluarga dan pasukannya bergerak ke barat hingga desa Dekso di Kabupaten Kulonprogo, dan meneruskan ke arah selatan hingga keesokan harinya tiba di Goa Selarong yang terletak 5 km arah barat dari kota Bantul. Pangeran Diponegoro kemudian menjadikan Goa Selarong, sebuah goa yang terletak di dusun Kentolan Lor, Goa Sari Pajangan Bantul, sebagai basisnya. Pangeran menempati goa sebelah barat yang disebut Goa Kakung, sedangkan Raden Ayuret Naningsih Selir yang paling setia menemani Pangeran setelah dua istrinya wafat dan pengiringnya menempati Goa Putri di sebelah timur. Penyerangan di Tegalrejo memulai perang Diponegoro yang berlangsung selama lima tahun. Diponegoro memimpin masyarakat Jawa, dari kalangan petani hingga golongan priai yang menyumbangkan uang dan barang-barang berharga lainnya sebagai dana perang, dengan semangat Sadu Mukbat Huk, Sanyari Bumi di Tohi Tekan Pati, sejari kepala sejengkal tanah dibela sampai mati. Sebanyak 15 dari 19 pangeran bergabung dengan Diponegoro. Bahkan Diponegoro juga berhasil memobilisasi para bandit profesional yang sebelumnya ditakuti oleh penduduk pedesaan, meskipun hal ini menjadi kontroversi. Perjuangan Diponegoro dibantu Kiai Mojo yang juga menjadi pemimpin spiritual pemberontakan. Dalam perang Jawa ini pangeran Diponegoro juga berkoordinasi dengan ISKS Paku Buanak 6 serta Raden Tumenggung Prawirodik Doyo Bupati Gagatan. Bagi Diponegoro dan para pengikutnya, perang ini merupakan perang jihad melawan Belanda dan orang Jawa Murtad. Sebagai seorang Muslim yang saleh, Diponegoro merasa tidak senang terhadap religiusitas yang kendur di Istana Yogyakarta, akibat pengaruh masuknya Belanda, di samping kebijakan-kebijakan pro-Belanda yang dikeluarkan Istana. Infiltrasi pihak Belanda di Istana telah membuat keraton Yogyakarta seperti rumah bordil. Pertempuran terbuka dengan pengerahan pasukan-pasukan infanteri, kavaleri dan artileri yang sejak perang Napoleon menjadi senjata andalan dalam pertempuran frontal di kedua belah pihak berlangsung dengan sengit. Front pertempuran terjadi di puluhan kota dan desa di seluruh Jawa. Pertempuran berlangsung sedemikian sengitnya sehingga bila suatu wilayah dapat dikuasai pasukan Belanda pada siang hari, maka malam harinya wilayah itu sudah direbut kembali oleh pasukan pribumi, begitu pula sebaliknya. Jalur-jalur logistik dibangun dari satu wilayah ke wilayah lain untuk menyokong keperluan perang. Berpuluh-puluh kilang mesiu dibangun di hutan-hutan dan di dasar jurang. Produksi mesiu dan peluru berlangsung terus sementara peperangan sedang berkecamuk. Para telik sandi dan kurir bekerja keras mencari dan menyampaikan informasi yang diperlukan untuk menyusun strategi perang. Informasi mengenai kekuatan musuh, jarak tempuh dan waktu, kondisi medan, curah hujan menjadi berita utama, karena taktik dan strategi yang jitu hanya dapat dibangun melalui penguasaan informasi. Serangan-serangan besar rakyat pribumi selalu dilaksanakan pada bulan-bulan penghujan. Bila musim penghujan tiba, gubernur Belanda akan melakukan usaha-usaha untuk gencatan senjata dan berunding, karena hujan tropis yang deras membuat gerakan pasukan mereka terhambat. Penyakit malaria, dysentri, dan sebagainya merupakan musuh yang tak tampak, melemahkan moral dan kondisi fisik bahkan merenggut nyawa pasukan mereka. Ketika gencatan senjata terjadi, Belanda akan mengonsolidasikan pasukan dan menyebarkan mata-mata dan provokator mereka bergerak di desa dan kota, menghasut, memecah belah dan bahkan menekan anggota keluarga para pangeran dan pemimpin perjuangan rakyat yang berjuang di bawah komando pangeran Diponegoro. Namun pejuang pribumi tersebut tidak gentar dan tetap berjuang melawan Belanda. Selain sosok pangeran Diponegoro, di awal perang terdapat seorang bangsawan pendukung Diponegoro lain yang bernama Pangeran Serang II. Pada bulan Agustus hingga September 1825, ia menyerang posisi-posisi pertahanan Belanda di Pantai Utara. Pada 28 November 1827, adik ipar Diponegoro yang bernama Raden Tumenggung Sosro di Logo ikut memberontak di Bojonegoro. Menuju posisi rutara di mana ia berhasil merebut rembang, lasem, dan tuban. Sayangnya pada Oktober 1828, Raden Sosro di Logo terpaksa menyerah kepada Belanda setelah ia kehabisan pasukan. Pada tahun 1827, Belanda melakukan penyerangan terhadap Diponegoro dengan menggunakan sistem benteng sehingga pasukan Diponegoro terjepit. Pada tahun 1829, Kiai Mojo, pemimpin spiritual pemberontakan, ditangkap. Menyusul kemudian Pangeran Mangku Bumi dan Panglima Utamanya Alibasa Sentot Prawiro Dirjo menyerah kepada Belanda. Akhirnya pada tanggal 28 Maret 1830, Jenderal Dekok berhasil menjepit pasukan Diponegoro di Magelang. Di sana, Pangeran Diponegoro menyatakan bersedia menyerahkan diri dengan syarat sisa anggota laskarnya dilepaskan. Oleh karena itu, Pangeran Diponegoro ditangkap dan diasingkan ke Manado, kemudian dipindahkan ke Makassar hingga wafatnya di Benteng Rotterdam tanggal 8 Januari 1855. Berakhirnya Perang Jawa merupakan akhir perlawanan bangsawan Jawa. Perang Jawa ini banyak memakan korban di pihak pemerintah Hindia sebanyak 8.000 serdadu berkebangsaan Eropa, 7.000 pribumi, dan 200.000 orang Jawa. Setelah perang berakhir, jumlah penduduk Yogyakarta menyusut separuhnya. Karena bagi sebagian orang keraton Yogyakarta Diponegoro dianggap pemberontak, konon keturunan Diponegoro tidak diperbolehkan lagi masuk ke keraton hingga Sri Sultan Hamengkubwono IX memberi amnesti bagi keturunan Diponegoro dengan mempertimbangkan semangat kebangsaan yang dipunyai Diponegoro kala itu. Kini anak cucu Diponegoro dapat bebas masuk keraton, terutama untuk mengurus silsilah bagi mereka, tanpa rasa takut akan diusir. Perang Diponegoro menghasilkan kerugian besar bagi rakyat Jawa dan Belanda. Banyak kota dan desa dihancurkan, tanah-tanah pertanian musnah, dan korban jiwa mencapai ribuan orang. Setelah perang berakhir, Belanda mengambil tindakan represif terhadap masyarakat Jawa, termasuk memperketat kebijakan kolonialnya dan mengurangi kemerdekaan budaya Jawa. Meskipun perang Diponegoro tidak berhasil meraih kemerdekaan bagi Indonesia, perjuangan pangeran Diponegoro dianggap sebagai salah satu perlawanan terhadap penjajahan, menjadi bagian penting dalam sejarah Indonesia.